5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2 kegemaran bu Subtema 3 gemar menggambar Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Pagi yang cerah Udara terasa segar Ayo kita bermain di halaman Bermain sambil berolahraga Berolahraga membuat badan sehat Badan sehat membuat hati senang Sama seperti saat kita menggambar Menggambar juga membuat hati gembira Adik-adik disini Beni, Udin, Siti, dan Dayu Sedang berolahraga bersama Mereka berolahraga secara berpasangan Mereka duduk lalu meluruskan kakinya dan berpegangan tangan Ini melatih kekuatan otot kaki Adik-adik bisa mencobanya dengan teman-teman kalian Jadi saat gerakan ini dilakukan Kaki kita tidak boleh menetuk Setelah berolahraga Badan terasa segar Sekarang saatnya berlatih menggambar Masih ingatkah posisi duduk yang tepat? Lakukanlah dengan baik Letakkan buku di atas meja Pegang pensil dengan benar Jaga jarak mata dengan buku Pilihlah tempat yang terang Nah ini tadi cara belajar yang baik dan benar Dengan posisi tubuh kita duduk yang tepat adik-adik Duduknya harus tegak ya Lalu jarak antara mata dengan buku kurang lebih 30 cm Tidak boleh terlalu dekat Saat kita belajar carilah tempat yang terang Kalau kalian menulis ya harus memegang alat tulisnya Atau pensilnya dengan baik dan benar Posisi belajar yang baik akan membuat tubuh kita sehat Jadi adik-adik kalau kalian belajar Posisi tubuh kalian itu tidak tegak Membungku Nah itu juga tidak baik untuk kesehatan kita Apalagi kesehatan tulang kita Menggambar bisa dilakukan dengan mencetak Benny ingin mencetak jari tangan kirinya Ia letakkan tangan kirinya di atas kertas Benny memegang pensil dengan tangan kanan Ia mencetaknya dengan pensil Benny memulai dari arah ibu jari Ia melanjutkan ke semua jari hingga ke lingking Nah inilah yang dilakukan Benny Saat menggambar jari tangan kirinya Dia meletakkan tangannya di atas buku adik-adik Lalu dia mengambil pensil dan menggambar jari tangannya menggunakan pensil Coba adik-adik di rumah Kalian menggambar dengan jari tangan kalian adik-adik Kalian gambar jari tangan kiri kalian Dengan menggunakan pensil di buku gambar kalian masing-masing Kita harus mensyukuri keindahan warna-warna Gambar jarimu tadi akan menjadi indah adik-adik Jika kalian warnai Campuran warna akan menghasilkan warna baru Nah adik-adik campurlah warna-warna di bawah ini Warnai lah lingkaran putih dengan hasil Cawarna campuran tadi Jadi adik-adik bisa mencampur warna Merah dan kuning Merah dan biru Nanti jadinya warna apa ya? Biru dengan kuning Hijau dengan merah Hijau dengan kuning Kalian bisa cari tahu warnanya apa ya Ketika kalian mencampurkan kedua warna Udin menggambar dengan jari Udin juga mewarnai gambar dengan jari juga adik-adik Adik-adik dapat membuat berbagai bentuk gambar Adik-adik dapat menggunakan semua jari Atau menggunakan salah satu jari Ayo mencobanya dan lihat perbedaannya Nah ini adalah gambar seperti pelangi ya adik-adik ya Lalu jari jempol kita dimasukkan ke dalam cat air Lalu kalian gambar dengan jari paliat Ini juga dari cat air juga adik-adik Lalu tekniknya mencetak dengan jari Bisa jari jempol atau jari yang lainnya Nah ini juga sama adik-adik ini dengan teknik mencetak Caranya kita menyelupkan tangan kita Telapak tangan kita Lalu kita capkan di buku gambar Coba ya adik-adik praktekkan di rumah kalian masing-masing Gambar kolase Siti membuat gambar kolase Taukah adik-adik apa itu gambar kolase? Kolase itu gambar yang dibuat dengan sobekan-sobekan kertas Bagaimana ya cara membuat gambar kolase? Untuk membuat gambar kolase adik-adik membutuhkan kertas warna Juga pola gambar dan lem Sobeklah Nah kertas berwarna tadi adik-adik menjadi kecil-kecil seperti ini Lalu tempel pada pola gambar Ikuti bentuk gambarnya Nah disini Kak Cita punya contohnya adalah Kupu-kupu Ada ikan Ada gajah Jadi kalian memerlukan kertas berwarna atau kertas lipat ya Bisa kalian gunakan Lalu ada gambar dan lem Nah kertas lipat atau kertas berwarnanya Kalian sobek kecil-kecil Lalu kalian tempelkan Mengikuti pola gambar yang ada Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Untuk mata pelajaran tematik Kelas 1 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semua Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih